Assalamualaikum, kali ini aku pengen ceritain pengalaman tentang renovasi kamar mandi. Nah, pekerjaannya itu kurang lebih seminggu karena memang disambi dengan pekerjaan renov yang lain. Sebenarnya nggak lama karena kita nggak bongkar keramik. Nah, ini adalah awalnya umurnya udah 20 tahun kamar mandi ini sesuai dengan umur rumahnya. Ini bekas TK ya, dikontrak sama TK, jadi memang ada bunga-bunganya. Ini ori, tapi memang awalnya kloset jongkok. Nah, klosetnya ini udah diganti, tapi udah lama banget. Nah, ini adalah awalnya pertama kita ngeluarin baknya dulu, karena aku udah nggak mau pakai bak lagi, jadi dibongkar. Nah, terus juga kita akan mengeluarkan si klosetnya. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi kalau bongkar bak, otomatis si keramiknya juga dibongkar. Nah, ini kayak gini, setelah dibongkar, jadi boncel-boncel. Nah, terus juga aku menambahkan exhaust fan, karena memang ini ada di tengah-tengah rumah ya, jadi nggak langsung keluar gitu. Nah, ini adalah pekerjaannya. Klosetnya juga aku ganti, aku pakai American Standard, jadi emang diganti. Karena memang udah lama banget. Nah, ini setelah pemasangan keramik. Jadi ini keramiknya aku beli yang sesuai aja ukurannya. Warna tidak masalah, gitu ya. Jadi memang bopeng-bopeng gini, kebayang kalau tidak di chat ya. Oh iya, showernya juga aku pasang ya, aku ganti. Aku belinya di Shopee, murah aja. Oke, selanjutnya ini adalah chatnya, Dana Pain U-Box. Ini biasa untuk keramik, bisa juga untuk pakai untuk kolam. Nah, ini adalah warnanya. Warna-warnanya aku pakai yang turn grey, karena biar nggak terlalu putih gitu ya, nggak cepat kotor, tapi tetap keren gitu. Nah, ini adalah proses pengecatannya. Nah, sorry aku pakai foto, nah ini baru adalah videonya. Oke, ini lagi di chat ya. Jadi dua kali pengulangan, jaraknya itu 4 jam. Jadi jangan sampai dibesokin, karena bakal kering si chatnya. Nah, ini pelan-pelan di chatnya. Kalau yang bawah, si emang memilih pakai kuas. Nah, sebenarnya untuk yang dindingnya, bisa pakai kayak gini. Nah, ini adalah suami aku. Ini nge-chat kamar mandi lain. Nah, sorry aku pakainya yang kamar mandi lain, biar teman-teman kebayang. Yang bawah nge-chatnya itu, baiknya kalau untuk dindingnya pakai roll kayak gini ya. Tapi kalau si emang, tadi yang di kamar mandi aku yang warna abu-abu itu, dia pakai kuas. Nah, ini lebih rapi sebenarnya kalau pakai ini. Tapi ya sudah lah, mereka lebih memilih memakai kuas. Nah, ini setelah di chat, setelah kering, nanti aku akan cerita satu setengah bulan pemakaian seperti apa ya. Aku mau ceritain plus minusnya juga. Aku tuh lihat di Instagram sebenarnya ide untuk menge-chat kamar mandi ini. Terus mereka bilangnya tahan goresan apa enggak? Kalau digosok, ngelotok apa enggak? Atau licin atau enggak? Nah, ini akan aku ceritain ya. Nah, jadi dia ini tidak licin ya, teman-teman. Malah keset gitu. Dan kita enggak pernah kepleset, enggak pernah sama sekali ngerasa licin. Nah, terus ini masalah ngelotok. Ada beberapa part yang ngelotok. Tapi itu mungkin karena kegesek keras banget. Terus karena memang permukaan dari si keramiknya itu kayaknya enggak rata gitu ya. Ya, maklum udah 20 tahun gitu ya. Nah, ini jadi ada ngelotok-ngelotok sedikit gitu. Jadi, tapi karena dia itu kayak ada timbulan gitu loh. Kayak dari semen kali ya. Nah, itu yang putih-putih sih kayaknya bekas chat. Nah, ini overall aman sih sebenarnya. Tapi ya memang itu karena udah enggak rata. Jadinya ada bisa kelotok sedikit ya gitu. Nah, ini dia ini enggak licin sama sekali ya. Jadi, memang keset dan memuaskan banget sih sebenarnya. Nah, untuk yang dindingnya. Ini aku cuma sekali lapis aja ngecatnya. Karena memang sudah habis catnya. Nah, ini bagus-bagus aja ya. Apalagi yang di dinding ya. Karena enggak kena air dia. Nah, ini aku untuk itu ada spons. Ini aku buat ngegosok untuk ngebersihin kamar mandi ya. Untuk lantai bawahnya aku pakai spons yang tadi. Ini aku tetap sedia ember ya. Ini aku singkirkan dulu si embernya. Karena biar pencitraan. Nah, ini aku pakai airnya itu penjernih zernih. Teman-teman kalau ada yang mau perjalanan aku tentang filter air. Tentang air bersih. Kalian bisa komen aja ya. Oke, sekian cerita renovasi kamar mandi aku. Kalau ada yang belum jelas boleh tanya-tanya di komen ya. Oke, kalau kalian suka komen juga ya. Terima kasih. Terima kasih.